Sajian seni tari yang bersanding dengan alam menjadi konsep festival eksotika Bromo kali ini yang digelar oleh kelompok sadar wisata masyarakat Tenggar di Kaldera Gunung Bromo, Desa Ngadisari, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo selama dua hari berturut-turut. Pada hari pertama Sabtu sore, beberapa penampil baik dari sendiman dari Jawa Timur maupun dari luar Jawa Timur menyuguhkan tarik khas masing-masing daerah. Seperti tari singa ulung dari Bono Woso, musik sampai dari Kalimantan Timur, reok Ponorogo, Jaranan Tenggar hingga reok dari Sanggar Seni Malam. Sampai terjadi ketegangan saat beberapa penari reok keserupan hingga harus digotong keluar Kaldera. Di dalam tenda, dua penari perempuan ini terus berteriak hingga membuat petugas dan keruh kualahan. Meski sempat terjadi insiden keserupan beberapa penari, namun Festival Eksotika Bromo tetap digelar. Penampilan pamungkas adalah tarik topeng Tenggar dan pembacaan puisi berjudul Kidung Tenggar oleh seniman sosiawan Lea. Puisi ini bercerita awal muasal suku Tenggar hingga akhirnya ada hari pengorbanan kekawah Gunung Bromo atau yang biasa disebut iatnya Kasodo. Saya merasa sangat bersyukur sekali karena ini adalah tahun ketiga saya bisa diberi kesempatan untuk bisa bernyanyi di tempat seindah ini. Jadi perasaan saya sangat bangga dan sangat bersyukur sekali. Dengan suhu yang lumayan dingin bagaimana? Dengan suhu yang sangat lumayan dingin, pertama kali yang waktu pertama kali saya nyanyi itu sampai benar-benar kedinginan banget. Tapi kita berdoa dan semuanya lancar-lancar saja. Tari Kolosal bercerita tentang anak ke-25 dari Roro, Anteng, dan Joko Seger yang bernama Raden Kusuma yang harus dikorbankan kekawah Gunung Bromo sesuai dengan janji mereka menjadi penutup acara hari pertama. Hingga saat ini warga suku Tenggar setiap tahun di bulan Kasodo atau ke-10 kalender Tenggar harus menggelar yatnya Kasodo atau melarung Susaji berupa hasil bumi kekawah Bromo. Farid Fahlevi, JTV Sabat punama Asadol Sabat punama Asadol Sabat punamそれは sayuri terditor